Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka untuk kita semua Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar sejarah mengenai Perang Teluk 1, 2 dan Perang Teluk 3 Materi mengenai Perang Teluk ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas mengenai materi Perang Teluk secara ringkas lugas dan semoga jelas Teluk yang dimaksud disini adalah Teluk Persia. Teluk Persia itu terletak di Timur Tengah disini terdapat beberapa negara di sekitar kawasan Teluk Persia terdapat negara Uni Emirat Arab, kemudian ada negara Arab Saudi, ada negara Qatar, ada negara Bahrain ada negara Kuwait, ada negara Irak, kemudian ada negara Iran. Ini merupakan negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia atau Persia Gulf. Nah negara-negara di sekitar Teluk Persia ini rata-rata adalah negara-negara yang kaya akan minyak. Yang kita bahas pertama adalah Perang Teluk pertama yakni melibatkan antara negara Iran dengan negara Irak. Perang Teluk I merupakan perang antara Irak dan Iran diawali dengan serangan Irak ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980. Irak mendapatkan dukungan dari berbagai negara antara lain Arab Saudi, Kuwait, negara-negara Eropa dan Amerika. Selanjutnya Iran dibantu oleh Syria, Libya dan Yemen Selatan. Ada pun latar belakang dari Perang Teluk yang pertama yakni persaingan untuk menguasai daerah Teluk Persia. Kemudian yang kedua adalah masalah minoritas etnis. Pada zaman Sarisa Pahlavi dari Iran mendukung perjuangan otonomi suku kurdi di Irak untuk merdeka dari Irak. Sedangkan Irak mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan pemisahan dari Iran. Kemudian terdapat perbedaan orientasi politik luar negeri. Irak adalah pro-Uni Jafia dan Iran merupakan pro-barat. Irak mengeklaim kembali beberapa daerah Arab yang direbut dan dikuasai oleh Iran. Kemudian adanya keinginan untuk menguasai set al-Arab yaitu jalur perairan strategis yang memisahkan antara Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Yang terakhir adalah adanya revolusi Islam Iran yang membuat Iran dikuasai oleh kaum Islam Syiah. revolusi Syiah ini memunculkan kekhawatiran beberapa negara di sekitar Iran. Karena saat itu Ayatullah Khomeini pemimpin besar Syiah Iran ingin menyebarkan ideologi Syiah ke seluruh negara yang ada di Timur Tengah. Ini merupakan latar belakang terjadinya Perang Teluk yang pertama. Adapun akhir perang yakni PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tuntutan genjatan senjata antara Irak dan Iran. Dari tanggal 17 Juli 1988 Irak dan Iran menuju resolusi PBB. Adapun dampak Perang Teluk 1 yakni menyebabkan kenaikan harga minyak. Kemudian terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah yang ketika adalah terganggunya pelayaran internasional. Ini merupakan sekilas dari Perang Teluk yang pertama. Selanjutnya adalah Perang Teluk 2 antara Irak melawan Kuwait yang nanti dibantu oleh Amerika dan sekutunya. Perang Teluk 2 ini diawali dengan adanya invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Pemimpin Kuwait yakni Sheikh Jabir al-Ahmed al-Sabah segera meninggalkan negaranya ke Arab Saudi. Kemudian Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat pada tanggal 7 Agustus 1990. Masih ingat tadi dengan Perang Teluk 1. Pada Perang Teluk 1 itu Kuwait berada di kubunya Irak. Dan di sini Irak kemudian menyebabu Kuwait. Ada pun latar belakangnya yakni Kuwait dituduh Irak telah menjual minyak melebihi kuota. Irak menuduh Kuwait mencuri minyak Irak di daerah Rumalah. Ambisi Saddam Hussein menjadi penguasa dunia Arab. Kemudian Irak menaruh kecewa pada negara-negara tetangga yang tidak mau memberikan pinjaman. Dan secara historis Irak mengeklaim bahwa wilayah Kuwait merupakan daerah yang dikuasai oleh Irak. Ada pun jalannya Perang Teluk 2 yakni setelah adanya invasi Irak ke Kuwait. Kemudian beberapa negara dunia melakukan kecaman antara lain dari PBB, Amerika Serikat, dan negara Eropa yakni melakukan embargo ekonomi terhadap Irak. PBB kemudian mengeluarkan resolusi agar pasukan Irak keluar dari Kuwait. Selanjutnya serangan pasukan koalisi pada tanggal 17 Januari 1991 pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Irak yang terkenal dengan nama operasi Badai Gurun. Irak kemudian melakukan serangan balasan dengan mengirimkan rudal ke Israel. Irak ini mendapatkan suplai senjata dari Uni Soviet. Irak itu mengancam akan menghancurkan Israel. Irak kemudian mengirimkan rudalnya ke Israel. Israel merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Kemudian setelah serangan bertubi-tubi dari pasukan koalisi akhirnya pada tanggal 28 Februari 1991 Presiden Irak Saddam Hussein menyatakan menyerah. Ini merupakan Mikhail Gorbachev pemimpin dari Uni Soviet pada saat itu. Kemudian ini adalah Saddam Hussein merupakan Presiden dari Iran dan ini adalah Bush Presiden dari Amerika Serikat. Ada pun dampak Perang Teluk II yakni Irak digucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional semakin menguatnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah yang ketiga adalah adanya upaya penggulingan pemerintahan Saddam Hussein. Tersendatnya ekonomi kuwait karena kehancuran tampang minyak. Yang kelima adalah memanasnya iklim politik di kawasan Timur Tengah seperti di Palestina dan Mesir. Selanjutnya Perang Teluk III itu terjadi pada tahun 2003. Ada pun latar belakang Perang Teluk III ini yakni tuduhan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah masal. Selanjutnya Amerika Serikat juga menuduh bahwa Irak terlibat aksi terorisme dalam peristiwa 9 September 2001 yang mana terjadi serangan terhadap bedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat. Selanjutnya latar belakang Perang Teluk III adalah mengamankan kepentingan minyak dari Amerika Serikat, melindungi sekutu di Timur Tengah terutama Israel dari ancaman Irak, kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia yang terancam oleh Irak, kemudian ingin menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap sebagai tantangan terhadap demokrasi di Timur Tengah dan adanya ambisi Amerika Serikat untuk menjadi negara terkuat di dunia. Jalannya Perang Teluk yang ketiga ini diawali pada tanggal 19 Maret 2003 Pasukan Koalisi Amerika Serikat melakukan serangan ke Irak ini adalah Bush, Bush Junior kalau tadi pada Perang Teluk ke-2 itu adalah ayahnya dari Josh Bush ini ini dari Presiden Amerika Serikat ini Saddam Hussein, Presiden dari Irak dan ini adalah Tony Blair merupakan Perdana Menteri dari Inggris Pasukan Koalisi ini mampu menggulingkan rezim Saddam Hussein dan merebut kota-kota besar di Irak pada 1 Mei 2003 Presiden Bush mengumumkan berakhirnya operasi pada tanggal 13 Desember 2003 Saddam Hussein berhasil ditangkap Saddam Hussein kemudian dihukum mati dengan cara digantung pada tanggal 30 Desember 2006 di Irak kemudian masih berlanjut beberapa perlawanan atau bentrokan senjata dengan pasukan Amerika yang ada di sana hingga akhirnya Perang Irak pada 15 Desember 2011 diumumkan berakhir ada pun akhir Perang Teluk 3 ini Perang Teluk 3 berakhir dengan kemenangan AS dan sekutunya tuduhan Amerika Serikat terhadap kepemilikan senjata pemusnah masal yang dimiliki Irak tidak terbukti kemudian berakhirnya pemerintahan era Saddam Hussein di Irak yang berkuasa selama 24 tahun dari 1979 sampai 2003 selanjutnya berkurangnya ancaman kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah Amerika Serikat menguasai Irak dengan menempatkan pasukannya di sana kemudian masih sering terjadi perlawanan dari kelompok-kelompok penentang Amerika Serikat di Irak dalam Perang Teluk 1 Perang Teluk 2 dan Perang Teluk 3 ini Amerika Serikat selalu terlibat dalam peperangan tersebut ada pun faktornya adalah di sini yang pertama adalah persaingan dengan Uni Soviet di daerah Timur Tengah ini tidak terlepas adanya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada akhirnya Uni Soviet hancur pada tahun 1991 menempatkan sebagai Amerika Serikat menjadi polisi dunia yang kedua untuk mengendalikan harga minyak dunia karena Timur Tengah merupakan daerah penghasil minyak yang ketiga mencegah munculnya pesaing baru dalam kapabilitas militer dalam hal ini adalah Irak Perang Teluk 1-3 itu melibatkan Irak yang keempat melindungi sekutu terdekatnya di Timur Tengah yakni Israel yang kelima ingin menegakkan HAM dan demokrasi di Timur Tengah ini Dali Amerika juga untuk mengejar terorisme karena daerah Timur Tengah itu didiskreditkan oleh Amerika Serikat sebagai sarangnya terorisme demikianlah materi mengenai Perang Teluk 1, 2 dan 3 semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati